Halo semuanya balik lagi dengan gue, kali ini gue bakalan ngajarin bagaimana caranya mengatur pengisian baterai di android tapi sebelum itu gue mau bilang kalau tutorial ini cuman untuk hp android yang udah di root jadi yang belum di root gak bisa oke dan disini gue gak ngajarin gimana caranya ngerute hp android jadi lu bisa ke channel orang lain aja ya oke aplikasi yang kita perlukan cuman satu yaitu yang bernama battery charger limit nah aplikasi ini gak ada di playstore jadi disini gue tulis linknya di deskripsi oke cara ngedownloadnya simple banget guys kalian buka aja browser kalian terserah mau browser apa disini gue gunain UC browser terus kalian tekan aja link deskripsinya yang udah gue sediain di bawah nah setelah lu masuk ke website nya kalian nanti akan melihat ada nama yang namanya download now lu bisa tekan aja itu dan setelah lu tekan maka disini bakalan ada yang namanya undo disini cuman 1,2 MB doang guys dan disini karena gue udah ngedownloadnya jadi gue gak bakalan mundur lagi setelah kalian undo kalian bisa install seperti aplikasi biasanya ya setelah kalian install kalian buka aja aplikasinya nah setelah kalian buka disini ada dua bagian disini kita mulai dari yang sebelah kiri dulu yang sebelah kiri ini gunanya untuk menentukan batas pengisian baterai kita disini yang paling kecil itu 40 dan yang paling besar itu 99 disini karena baterai gue hanya tinggal 49 jadi supaya nge-recordnya cepat gue bakalan ambil dia supaya jadi 51% aja ya biar cepat gue nge-recordnya dan yang sebelah kanan ini kalian ubah aja jadi 0 oke biar dia gak ngulang lagi nge-charge nya nah setelah itu kalian jangan lupa untuk mengaktifkannya kalian bisa lihat yang ada di pojok kanan atas oke kalian aktifkan supaya jadi warna oranye kayak gini oke jadi bagi kalian yang mau tidur malam-malam terus mau nge-charge hp juga jadi aplikasi ini sangat cocok guys dan disini kalian bisa atur aja ke 99 ya yang limit chargingnya itu ke 99 jadi dia gak bobol ke 100 biar gak buncit baterai hp lo oke jika lo udah settingnya selanjutnya kalian tinggal masukin aja cas kalian disini status gue udah charging ya guys ya disini udah gue letakin cas gue nah jika kalian lihat notifikasinya disini ada tulisan namanya waiting until 51% jadi dia bakalan nunggu sampai 51% sesuai yang gue atur tadi ya nah disini kita bakalan tunggu aja baterai gue sampai 51% oh iya aplikasi ini juga bisa berjalan di latar belakang guys jadi kalau lu keluar dari aplikasi ini itu gak masalah dia bakalan tetap berjalan di latar belakang oke dan disini kita bakalan tunggu aja ya oke guys disini baterai gue udah 51% dan disini kalian bisa lihat statusnya udah discharging tapi sebenarnya hp gue ini masih gue sangkutin dengan pengecas gue kalian bisa lihat disini ini ada maintaining jadi dia itu gak bakalan ngecas lagi udah stop di 51% jadi ini berhasil guys dan jika lu mau nambahnya lu bisa geser aja yang kiri ini ke bawah supaya dia itu naik guys nah kalian bisa lihat disini dia mulai charging lagi tapi setelah gue balikin lagi ke 51% sesuai dengan baterai gue dia gak ngecas lagi guys oke jadi misalnya kalau kalian mau tidur itu gue saranin lu pakai aja yang 99% jadi dia bakalan stop di 99% baterai lu dan sesuai yang disebelah kanannya kita akan ubah jadi ke 0 lagi ya guys ya tetap ke 0 dan oke kayak gini kalian bisa coba aja di rumah masing-masing semoga aja bisa ya dan disini gue ingatan lagi kalau ini cuma untuk hp android yang sudah di root oke nah itu dia guys video dari gue jika bermanfaat lu bisa like dan share ke temen-temen lu oke dan jangan lupa juga jika kalian punya pertanyaan atau saran ataupun kritik lu bisa komen aja di bawah nanti gue baca oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye hubungan minkan minkan b pingang mmm sub indo by broth3rmax